Muhammad Ridwan Nur yang baru dilantik pada Rabu 18 Oktober 2023 lalu sebagai Kepala Dinas di Senahkarin, Kabupaten Batanghari. Di awal jabatannya berkomitmen akan melakukan pembenahan internal dinas hingga penyaluran tenaga kerja di Batanghari. Pembenahan internal dan upaya kerjasama eksternal merupakan langkah awal Ridwan dalam memimpin dinas tenaga kerja dan industri Batanghari. Ridwan berkomitmen akan menjadi mediator yang berada di tengah dengan memperjuangkan hak-hak pekerja dalam sebuah perusahaan. Dijelaskan Ridwan, dirinya dipercaya untuk memimpin di Senahkarin, Batanghari. Memiliki tanggung jawab besar dalam berlaku bijaksana untuk kepentingan tenaga kerja Batanghari, seluruh perusahaan dan tenaga kerja akan terus dilakukan monitoring. Menyangkut hak dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan seperti diwajibkannya setiap perusahaan memenuhi hak pegawainya menyangkut BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan Pegawai. Pertama, saya membenahi dulu yang proses pelayanan di binas. Baik itu pencai kerja, kemudian penyelenggaraan penatian kerja, dan pelatihan penatian kerja. Termasuk hubungan industrial antara karyawan dan pakaian. Ini ada yang kita benahi dulu, bagaimana proses berjalan dengan baik dan tidak ada penglih di binas ini. Kemudian ke depan, saya akan berbapain dengan pihak perusahaan yang mewajibkan, memenuhi persahatan untuk tenaga kerja. Baik itu jaminan kesehatan, jaminan ketanian kerjaan. Selain itu, Muhammad Ridwan Nur mengultimatum agar tidak ada permainan dalam melancarkan kepentingan perusahaan yang mengabaikan hak-hak dan kewajiban pegawainya. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Selamat menikmati.